ya bahwa harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab perjanjian lama atau di perjanjian baru menurut Yesus kita perjanjian lama nah perjanjian lama kan berarti kalau perjanjian lama tertulis tentang Yesus kita lihat ulangan 2725 terkutulah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah siapa yang tidak bersalah ini menurut Abang Yesus Yesus siapa yang terkutuk di sana Judas itu Judas berarti yang berarti yang disalibkan orang terkutuk kan salam satu Tuhan pengantar ini singkat para sahabat dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel di like di subscribe di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan semoga Allah memberikan selalu sikap istikamah salam satu Tuhan Allahu Akbar Hai katakan seorang raja benar ya Bang dimana itu tertulis ada di kitab Yes saya juga ada bisa dicoba Yes saya berapa kalau aku lupa ya timbang sesuatu juga cuma selupa ayatnya terus Yes Yesaya 53 Yesus menggenapi itu Oke Yesaya 53 ya ya Oke nah sebelum Yesaya 53 boleh tidak Anda membaca Yesaya 52 karena itu runutannya berhentetan Yesaya 53 ini dimulai dengan Yesaya 52 dimana yang diceritakan kemudian Yesaya 53 ini adalah perjalanan perjalanan yang terjadi terhadap kehidupan Yerusalem saya bacakan terjaga-jagalah kenakanlah kekuatan seperti pakaian haisyon kenakanlah pakaian kehormatan muhai Yerusalem kota yang suci seperti seorang pun yang akan masuk kepadamu orang yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu kebaskanlah debu daripadamu bangunlah Hai Yerusalem Hai Yerusalem yang tertawan ini Yerusalem ini bang bukan bukan orang di luar Yerusalem ini sebab beginilah firman Tuhan dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing lalu asyur memeras dia tanpa alasan tetapi sekarang apalagi urusanku di sini demikianlah firman Tuhan umatku sudah dirampas begitu saja mereka yang berkuasa atas dia bermegah diri demikianlah firman Tuhan dan namaku terus dihutin sepanjang hari sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara ya akulah betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita ia mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik dan menyap mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion Allahmu Tuhanmu itu adalah Raja dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau mereka bersama-sama bersorek-sorek sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion bergembiralah bersorek bersama-sama Hai Rerun Tuhan Yerusalem nah kita lihat di Yesaya 53 karena itu adalah lanjutan dari Yesaya 52 di dalam Yesaya 53 siapakah yang percaya berita yang kami dengarkan tadi dikatakan membawa berita gembira dan membawa damai sejahtera dikatakan begini yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita keselamatan dan berkata kepada Sion Elohim itulah Raja dengarkan suara orang-orang yang mengawal runtuhan Yerusalem sebab Tuhan telah menghibur umatnya telah menebus Yerusalem tak ada hubungannya dengan Kristen kita lihat Yesaya 53 siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan telah dinyatakan sebab taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaranya pun tidak ada sehingga kita ini kita siapa memandang dia ini kita siapa di sini bisa enggak orang Roma masuk sini Kristen pertama masuk di sini bisa enggak Kristen pertama yaitu Katolik Roma Yunani penyembah dewa-dewa Zeus Hercules masuk di sini kata kita di sini Boleh nggak boleh nggak saudara ku orang Roma patikan orang Yunani penyembah dewa matahari penyembah roh-roh ini masuk ke sini sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkan kita siapa orang Roma masuk di situ orang Yunani masuk di sana pemakan babi sedangkan di Yeremia Yesaya 52 dikatakan orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem bagaimana ceritanya kita kok tiba-tiba orang Roma Yunani masuk di sini jangan kepedean orang Kristen Indonesia kalian itu 2000 tahun baru muncul yang diceritakan dulu ini ada Kristen abad mula pertama yaitu Roma Yunani sang penyembah dewa-dewa apakah penyembah dewa-dewa manusia pemakan babi tidak bersunat ini masuk di sini sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak sehingga kita mengingkannya ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan ia sangat dihina sehingga orang menutup muka yang terhadap dia dan bagi kita pun eh siapa kita oh parah kali Kristen Kristen Indonesia bisa ngaku-ngaku dia di situ sedangkan Romawi sebagai penyembah pagan penyembah Yesus pertama tidak boleh masuk di sini karena mereka adalah orang Najis di dalam Galatia 2 nomor 14 orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafire lalu bagaimana mungkin orang Kristen bisa masuk di sini di kitabnya orang merasa orang Kristen merasa di sini tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Roma Yunani masuk di dalam kitabnya orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Yahudi dan mengatakan kita eh waduh saya jadi enggak enak ini saudara jadi kalau ini itu gugur ya karena tidak mungkin orang Roma Yunani masuk di dalam kitabnya orang Yahudi eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'u uh-uh-uh kalah berpulang ke rahmatullah larinya orang omidi apa kita harus menyampaikan kebenaran pencandu kok hehehe Omidi apa kebenaran harus disampaikan lagi pembahit karena kita menyayangi mereka bayangkan 2000 tahun diperbodoh untuk menyembah kepada yudas masa nggak ada ibahnya kita ini sebagai orang muslim yang diajarkan rahmat al-alamin mengajarkan mereka sebagai rahmat akan tadi saya udah santun kan Abangku yang paling ganteng kan udah sebelumnya bayangkan saja nih Bang bayangkan saja ini sahabat-sahabatku hanya gegara 30 keping uampera aja seorang Nabi Tuhan yang dikasihi kemudian rela dibunuh apa iya Coba kita lihat apa yang terjadi dikatakan di dalam Masmur 378 Tuhan mencintai hukum tidak akan meninggalkan orang yang dikasih sampai selama-lamanya banyak mereka orang yang dikasih akan dipelihara kemudian Bang Yuma ya silahkan stop jangan berlebihan membual dengan kata-kata manis mo apa saya membual apa jangan membual Bang saya membual apa dengar Bang Abang harus dengar iya kenyataan Abang itu berlebihan yang pertama Abang mengatai Kristen Pagan lebih memang pahagian Oke sekarang saya tanya sama Abang sekarang setengah Abang batu kabah itu siapa yang menyembahkan aswat siapa yang menyembah batu siapa yang menyembah batu dengar Bang eh ajar semuanya siapa menyembah batu kalau enggak usah sudah tahu sudah tahu ajaran Kristen itu di doktrin begitu sekarang saya tanya siapa yang menyembah batu berkabat itu siapa kali itu gambar itu kabar arah ibadah Apakah karena anda sabar gereja anda jatuh jujur sama saya di gereja anda di depan gereja anda itu ada rumah penduduk betul ada ada toilet nggak disitu di depan tidak ada gereja di depan gereja di rumah penduduk yang ada di depannya yang gerk pendek apa rumah ada enggak rumah-rumah mereka itu ada toilet ada menghadap ke sana anda kalau ibadah kita menghadap altar Bang ya di depan altar itu ada enggak toiletnya rumah penduduk ada tapi dalam rumahnya Apakah itu berarti anda menyembah toilet karena anda menghadap ke sana sorry Bang kita posisi dalam rumah banget ini ini di rumah saya langkasar sampai kekabah itu berapa rumah yang harus saya lewati apakah karena anda beribadah di gereja menghadap toilet Anda dikatakan menyembah toilet bang suaramu teruk keras Bang Oh memang suara saya memang memikir saya tidak mengerti Bang sekarang begini ketika anda beribadah di gereja anda menghadap ke pendeta betul menghadap ke altar menghadap ke pendeta betul-betul pendeta anda di depan betul ya pendeta punya batu enggak batu sakar punya anda menghadap ke dia apakah boleh sekatang anda menyembah batu sakar pendeta sorry bang kami datang ke gereja untuk menyebabkan ya iya kata anda yang dihadapi itu yang dihadapan kita itu arah ibadah itu Tuhan kan karena kami mengarahkan buat wajah kami ke kabah disitu ada batu hajar aswad anda menuduh kami menuduh 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 menyembah hajar aswad anda setiap ke gereja anda itu menghadap ke pendeta pendeta buta punya batu sakar boleh enggak saya pinjam kalimat saudara anda menyembah batu sakar pendeta bagus kalau laki-laki kalau perempuan pendeta gimana hehehe 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 anda menyembah kacang sembunyi hehehe hehehe malah ya saya jadi nggak boleh anda mengatakan anda pagan kenapa karena anda menyembah dewa matahari hehehe makanya ibadah anda itu hari minggu sandai dengar bang saya dengar setiap anda bicara silahkan kalau saya menyembah pagan berarti saya tidak pernah berdoa menyebut nama Allah Allah itu Tuhannya umat Islam yang dipakai oleh terjemahan Indonesia harusnya saudara harusnya kalau anda jujur ini saya katakan kepada saudara ya kalau anda jujur menyembah Tuhan kata Tuhan dalam bahasa Yunani itu bukan Teos tapi Arkontas sedangkan kitab saudara dalam bahasa Yunani penuh dengan kata Teos coba anda cari bahasa Yunani nya dewa apa yang ada disini yang ada disini semua kita apa bahasa Yunani nya dewa Teos Teos apa bahasa Yunani nya Tuhan Arkontas coba cari cari bahasa Yunani nya Tuhan apa Arkontas Arkontas bahasa Yunani nya dewa Teos yang tertulis di original teks kitabnya orang Romawi Yunani pertama kali dalam bahasa Yunani Teos atau Arkontas Arkontas Teos Teos kenapa jadi Arkontas eh di dalam kitab di dalam kitab orang Kristen yang tertulis Teos atau Arkontas Teos 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 sama dengan Dewa 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 penyembah Dewa adalah penyembah Paganan kami mau menyelamatkan saudara bukan menghina kamu bukan Tuhan bang saya memang bukan Tuhan betul tapi sebagai saudara yang menganggap Teos sama dengan Allah Dewa sama dengan Allah itu kami tolak kami gak mau jadi kami yang satu kali mendayung dua tiga pulau kami terlampaui anda meninggalkan pengajaran Allah sama dengan Teos anda juga meninggalkan Teos itu adalah Allah dan hentikan menyebut Paganism agama anda dengan penyebutan Allah atau Allah atau Allah hentikan sebutlah Teos atau Yahweh baru kita tidak perlu diskusi selama masih ada kata Allah yang adalah Teos di aslinya kami tak akan terpena terima itu wow keren sekali bang ya iya iya di luar sana di luar Indonesia di luar Indonesia dengar di luar Indonesia tidak ada orang Kristen mengenal nama Allah hanya di Indonesia kenapa? karena mereka ingin menyesatkan dengan cara menipu umat Islam awam oh di kitabnya orang Kristen nama kitabnya Alkitab Tawah oh Tuhannya Tuhannya eh Allah juga Tawah di dalam eh ada juga kata Nabi ada juga kata Rasul di dalam Tawah ada kata Ruh Kudus Tawah ada awal ada akhir ada iman ada wahyu juga ada ada juga kata malaikat ada juga kata Iblis ada kata setan syafaat berkah ada juga kata salif oh Kristen dan kita sama aja yaudah murtad aja deh itu tujuannya kitab Anda menyusup masuk ke tubuh Islam sementara teos itu dewa arkontas itu Tuhan nah ini Anda hanya korban korban dari mana? korban dari penjajah Belanda dan Portugis yes itulah anehnya Islam muncul di tahun 600 sekian Kristen muncul di abad keempat tapi lucunya Kristen justru meniru yang belakangan muncul ya saudaraku itulah fakta Tuhan Anda dalam original text itu teos harusnya kalau Al-Quran ini bukan kalamullah bukan firman Allah Al-Quran meniru kitab saudara tapi faktanya kitab saudara meniru Al-Quran wah miris juga ya iya Bap muncul belakangan aku bilang kita tiru lagi lah faktanya faktanya apa Bung? faktanya apa? kami yang meniru kitab Anda atau Anda yang meniru kitab kami? faktanya dulu kita cerita fakta dulu nih kamu yang meniru kitabnya kami tolong tolong tunjukkan dimana kitab saya yang meniru kitab saudara tunjuk oke coba sebutkan nama Nabi disitu loh nama Nabi yang ada di Al-Quran itu Musa ada di kami juga Musa aslinya apa namanya Musa atau Moses 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 di alkitabnya kita terus kenapa kamu menyebutnya Musa Musa Adam Nuh eh eh saya tanya dulu di dalam kitabnya orang Yahudi Musa ini ditulis dengan nama apa Moses dengar Moses kita sebut salah satu Moses dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil secara tidak sah nama Nabi Musa itu Moses kalau dengar bang terus kenapa kitab memenulisnya Musa niru dimana kalau Al-Quran kitab Yahudi Musa atau Moses dari aku tanya dulu aku tanya dulu kitabnya orang Yahudi Musa atau Moses halo bang aku tanya dulu di kitabnya orang Yahudi Musa atau Moses kepentok kepentok-kepentok kepalanya Musa atau Moses di kitabnya orang Yahudi Musa atau Moses jawab bro Moses jawab Moses 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 kitabnya umat Islam Musa kitabmu Musa Musa niru siapa kau niru siapa Musa niru siapa juga bukan niru lu kenapa tertawa lu kenapa tertawa saya tanya saya tanya kitabnya orang Yahudi tertulis siapa Moses kitabnya umat Islam Musa kitabnya Kristen tertulis apa Musa kenapa anda menulisnya Musa dari mana ambil Musa dari mana anda mengambil kata Musa anda kan menuduh tadi nama-nama makanya aku tanya di hati diskusi dengan Bang Suma di bahasa Indonesia akan tahu di bahasa Indonesia akan bahasa Indonesia dari mana sumbernya Musa kalau dia menggunakan bahasa Indonesia berarti lebih dulu Al-Quran bahasa Indonesia muncul nanti kapan sedangkan bahasa Al-Quran Musa itu 1400 tahun silam anda yang niru atau kita jujur mengagum proklamasi besok hancur kepalanya saya udah bilang saudara yang pernah hancur sekaliku berdiri yaudah sekarang siapa yang meniru kata Musa sekarang saya tanya abang juga jawab dulu jawab dulu siapa yang meniru kata Musa kata Melchior Melchior mengaku saja mengaku saja boku yang tanah tangan proklamasi mengaku saja ayo saudaraku ayo jujur jujur kita jujur kita disimak 3000 orang lebih di channel ku juga 3500 kurang lebih ayo susah kristen jujur susah diartikan dan Moses diartikan kebahasa indonesia Musa ya ayo ayo itu kan perjalanan perjalanan Musanya itu berarti kitab anda yang meniru Al-Quran an ayo eh eh dari mana dari mana kata Musa kamu ambil dari mana kata Musa saudara ambil dari mana dari kitab perjanjian lama bang perjanjian lama tertulis apa Moses kenapa jadi Musa dikitabmu diartikan kebiasa bang eh orang Indonesia dari mana kenal kata Musa muter-muter juga orang Indonesia orang Indonesia mengenal kata Musa dari mana Al-Quran tidak ingat Indonesia agama tertua adalah Hindu di Hindu tidak ada nama Musa ayo dari mana orang Indonesia mengenal dan menyadur kata Musa Al-Quran susah Kristen jujur ya usah-usah apa enggak di jujur aja bang sudah di lebih dulu Kristen Bagaimana malam bang bang jujur itu tidak membuatmu mati mendadak Bang kalau lebih duluan Kristen Oke tapi di Yunani di barat sana apesnya tidak menggunakan kata Moses tapi Musa sementara kata Musa itu hanya ada di Al-Quran kenapa kemudian kitab anda latah ikut-ikutan menyebut kata Musa kenapa enggak Moses nah berarti kitab anda bener pertama data lebih dulu datang tapi meniru buku kitab sucinya umat Islam yang datang belakangan artinya kitabmu itu meniru kitab yang baru muncul di abad ke-7 lucu menandakan bahwa kitab tidak punya jati diri tidak punya harga diri alias maling-maling Wow dan tidak mandiri cucur-acur enggak jujur ancur baju kena-menur kena dong iya makanya sebiar meteor ya mengaku muka saja aku yang tanda tangani proklamasi tuh eh hahaha enggak kan kan ada ceritanya gini anak ditanya di rumah sekolah eh kamu yuk ya ya Pak guru coba kau tanda tangani eh coba kau jujur jawab yang benar dan jangan kalau belajar lagi Iya Pak siapa yang tanda tanda tangani supersemar jawab dari taiko main aja di belakang apa kata si Udi ini eh sumpah kekodong Pak bukan saya Pak serius bukan sayang tentangnya supersemar sambil jenis kenapa saya bukan saya tanda tangani supersemar betulan bukan saya 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 serius ini bukan saya Pak entahan jadi sangguruh ini ini disambarkan lebih panggil ini tuh milikimit yang ditanya ceritanya begini ditanya sama gurunya saya kasih ke pelajaran ngeco siapin tanda tangan proklamasi pulang ke rumah ditanya mamanya emang siapa yang ternyata proklamasi aku tahu juga itu anak tanya lagi bapaknya ayo singa maka aku mau saja nak kuintang datangani besok datang ke sekolah datang ke sekolah Bagaimana cowok eh ibu coba aku tahu bu saya yang mengaku abu saya tanda tangan proklamasi begitu kalau saya persisnya beda ganda jadi begitu ditanya di sekolah yuk siapa yang tantangan itu eh bukan saya bu bukan saya Pak bukan serius Kak saya kodong dapat tanda tangan tanda tangan saya enggak ngerti bukan saya yang tanda tangan jadi gurunya ngambil kesimpulan ini anak pulang ke rumah belajar apa ini orang tua yang enggak pernah ngajarin begitu dia pulang sekolah waktu pulang sekolah guru singgah di rumahnya saya harus ketemu dengan bapaknya dan mama ini anak begitu datang tok 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 eh Pak guru masuk duduki duduklah Pak silahkan mana Yudi Pak ada yuk sini yuk ada gurumu datang dikasih duduklah si Yudi Pak guru bilang gini Pak Ibu tolong kalau Yudi pulang sekolah agar diajarin dibimbing karena pelajaran yang sangat sederhana saja dia tidak bisa jawab eh apakah memang kita tanya kepada dia Pak guru ini mama sama bapak bersamaan menjawab bertanya jadi bapaknya pak gurunya mengatakan masakan ia Bapak Ibu saya tanya siapa yang tanda tangan ini supersemar masa dia tidak tahu jawabannya langsung bapaknya sama mama nyeletuk Eh yud kau jujur saja nah kalau memang kamu yang tanda tangan itu supersemar jujur saja kasihan gurumu itu datang jauh-jauh ke rumah hanya untuk tanya kejujuranmu kalau memang kamu yang tanda tangan tidak apa-apa guru tidak akan menghukum bilang kamu jadi gurunya bilang apa kebaiklah Pak saya pamit dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ternyata bapak sama orang tua dengan anaknya nih sama-sama kardoba sama-sama nggak tahu akhirnya bapak yang buru-buru pulang kenapa gurunya pulang karena dia takut terjangkit ketuluhan dari keluarga tersebut tapi bukan miliki tahu bukan miliki tahu bukan miliki itu miliki bukan-mulai kita miliki bukan langkanya miliki itu kamu jujur saja pacok siapa yang tanda tangan itu kalau kamu nak katakan sama gurumu jangan kau sembunyikan kita berdosa sama guru kalau kita bohong kau enggak eh bukan saya Pak akhirnya bapaknya pukul meja memang kau itu susah diajarin masa kayak gini aja kau bohong eh Pak Pak saya permisi dulu pulang Pak ya Assalamualaikum Allahuakbar Masya Allah Oke lanjut hai 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 lah Bagaimana Bung udah paham oke 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 Bible itu banyak mengambil istilah-istilah dalam Al-Quran banyak mencaplok oke oke saya belum mendalami tentang ilmu perbandingan ya antara Bible sama Al-Quran ya Bang ya artinya saya harus baca sepintas aja mungkin saya bisa pahami juga Bang halo iya 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 oke oke Bang kita ini sedikit sebut-sebut ya Nabi Adam Nabi Nuh halo iya iya lanjut lanjut lu juga nggak ada dia Noah kok Nabi Nuh semua kan ada kesamaan ya dalam Al-Quran ya cuma perbedaan pas di ujungnya kelahiran itu kelahiran dan dibawah pun korma sedangkan di Alkitabnya kita tertulis di bawah di kandang domba kenapa ya bukan yang berilmu naik berdiskusi ya nih aduh selamat pagi boleh saya bantu kawan saya itu pagi 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 ya saya dari tadi saya memantau boleh kita bahas beberapa ayat yang ditelah dipantau tadi boleh boleh baik mohon izin Pak Malkior Pak Handi terima kasih Pak Handi Pak Juma ya di Lukas 1 ayat 1 sampai 4 itu ada banyak orang menulis berita terus sumber berita itu dari malaikat dari penglihatan Tuhan yang disaksikan oleh saksi mata contoh Maria adalah saksi mata yang menerima pesan dari malaikat Gabriel lalu para gembala di padang juga saksi mata yang menerima pesan dari malaikat Gabriel saksi mata para gembala menyaksikan apa yang dikatakan malaikat kepada seluruh orang pada zaman itu makanya banyak orang menulis berita berita itulah yang diselidiki oleh Lukas kepada saksi mata itu Lukas menyelidiki kepada Maria kepada para gembala benar nggak kejadian itu jadi yang ditulis Lukas adalah perkataan malaikat kepada Maria perkataan malaikat kepada para gembala itu di kitab Injil Lukas di kisah Rasul apa yang dikerjakan Yesus dan dikisah yang diajarkan Yesus itulah yang ditulis oleh Lukas berdasarkan saksi mata saksi mata itu adalah Saulus di kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 8 dan saksi mata itu Ananias murid Tuhan di kisah Rasul 10 ayat di kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 18 jadi firman Tuhan datang kepada Ananias melalui penglihatan bahwa Saulus itu adalah alat pilihan bagi Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain kepada raja-raja Israel kepada orang-orang Israel saksi mata inilah menceritakan kepada banyak orang orang banyak itulah yang menulis berita berita itulah yang diselidiki Lukas itu untuk wartawan yang dibilang lalu mengenai Galatia 3 ayat 13 Yesus itu telah menebus dari kutuk hukum Taurat dengan cara bagaimana dengan cara mati di kayu salib saya baca ulang Galatia 3 Galatia 3 ayat 13 saya baca Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib jadi Yesus itu menebus orang yang terkutuk yang terkutuk itu di ulangan 21 ayat 22 sampai 23 saya bacakan di ulangan 21 ayat 22 apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu ia dihukum mati kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang maka janganlah mayanya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Alamu kepadamu menjadi milik pusakamu jadi yang mati terkutuk itu adalah orang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati contoh Pak Melkior ini melakukan perbuatan melawan hukum Taurat dia dihukum mati dan digantung tetapi datang Yesus menggantikan beliau ini sehingga Yesus mati di kayu salib menggantikan Pak Melkior itu lalu di ulangan 27 ayat 25 jangan terlalu banyak data dok data itu sudah saya catat tadi dari catat saya luruskan saya luruskan jadi ulangan 27 ayat 25 saya patah pandi ini tentang terkutuk ini yang terkutuk ulangan 27 ayat 25 terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah dan seluruh bangsa itu harus berkata amin lalu tadi Pak Jumah mengatakan di Matius 27 saya catat Pak Handi tadi Pak Handi juga menyalah agar saya menyimak makanya saya catat Matius 27 ayat 3 sampai 5 saya bacakan pada waktu Judas menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati menyesallah ia lalu ia mengembalikan uang 30 para itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang bersalah tetapi jawab mereka apa urusan kami dengan itu itu urusanmu sendiri maka ia pun melemparkan uang para itu ke dalam baik susi lalu pergi di situ dan menggantungkan diri di ayat 5 Yudas Iskariah sudah gantung diri di ayat 11 lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepada engkau Raja Orang Yehudi artinya Yesus belum disalib Yudas sudah digantung diri artinya yang digantung di kayu salib itu adalah Yesus bukan Yudas karena Yudas sudah gantung diri sebelum Yesus disalib ada sebenarnya banyak ayat-ayat ini Pak Handi yang saya catat bagaimana Pak Juma menafsirkan dengan penafsiran sendiri ya jadi Pak Juma Bapak memahami dengan pemahaman sendiri dengan penafsiran sendiri sehingga saudara saya Pak Melkior yang memahami secara permanen yang seharusnya dipahami tetapi karena kekurangan kata-kata sehingga beliau kewalahan Moses terakhir ini Moses itu adalah bahasa Inggris di KGV Moses di LAI Musa kenapa LAI menafsirkan menjadi Musa karena perjanjian lama itu bahasa asli original text Bible itu bahasa Ibrani perjanjian baru bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Belanda dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu tinggi Melayu rendah baru ke bahasa Indonesia itu terjemahan-terjemahan itu itu yang terakhir Pak Handi jadi banyak lagi ayat-ayat yang sebenarnya saya catat tadi dan kalau saya luruskan tadi banyak ayat itu dipahami secara sepihak sama seperti di Yesaya 51 ayat 2-3 tadi ditampilkan tapi saya mencatat di sini ada Yerusalem atau kota Yerusalem di Yesaya 51 itu paralelnya di Uwahyu 21 ayat 2 yaitu Yerusalem baru atau kota kudus yang turun dari Allah turun dari sorga ya silahkan Pak Juma diklarifikasi banyak lagi ayat-ayat yang saya catat tadi dari jam berapa tadi saya nyimak dan saya catat semua pernyataan-pernyataan itu silahkan Pak Juma oke yang mana saya harus bahas ini tentang kitab Anda yang adalah surat kabar atau yang mana nih terlalu panjang kali kalau bukti bahwa surat-surat Anda itu surat kabar sesimpel aja ya nanti enggak usah yang ngambil lagi ya saya hanya memberikan jawaban sanggahan pertanggung jawaban terhadap perkataan saya 2 Petrus 2 sebagaimana Nabi-Nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan di tengah-tengah Yerusalem akan muncul Nabi-Nabi palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat memasukkan kemana ke pengajaran tubuh ajaran Bani Israel para Nabi 1 yang kedua pendiri agama saudara berteriak di dalam Galatia 1 nomor 6 aku heran bahwa kamu begitu lekas berpaling kepada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk menerbalikkan Injil Kristus 2 Paulus kepanasan karena Injilnya banyak saingan ternyata surat-suratnya itu banyak saingan dari Injil-Injil lain makanya Lukas pun tidak muka Lukas juga menulis dan dituliskan hanya kepada satu orang saja yaitu Teopilus bukan kepada siapa-siapa bukan kepada Kristen tapi kepada satu orang saja bernama Teopilus Teopilus yang mulia banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman karena itu aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu Teopilus supaya engkau Teopilus dapat mengetahui bahwa segala sesuatu segala sesuatu yang diajarkan ini surat Lukas wartawan Lukas ditulis hanya untuk satu orang Teopilus jadi anda belajar lagi jangan hanya karena kita dokter anda tidak mau belajar kemudian semua surat Paulus apapun itu ditulis untuk oknum-oknum tertentu bukan untuk orang Kristen yang ada di Indonesia tapi hanya untuk oknum-oknum tertentu Demotius untuk Demotius Galatia untuk orang yang ada di Galatia Pelemon untuk yang ada di Pelemon orang yang bernama kemudian Pelemon dan seterusnya tidak ada itu surat-surat Paulus itu ditulis untuk seluruh umat masyarakat itu hanya untuk orang tapi itu hanya renungan buat saudara supaya mudah-mudahan anda bisa sehat terkhusus kepada dokter ini yang ilmunya masih jauh nihil jauh sekali tak ada kebenaran dalam otaknya kemudian saya ingin bertanya kepada seorang dokter ketika Yesus berkata di dalam penyelidikan lukas yang dituliskan kemudian untuk Teopilus apakah anda percaya ketika Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab para nabi yaitu kitab Taurat kitab apa kitab masmur sekarang saya tanya saya tanya kepada saudara sebagai dokter yang yang sok-sok lebih pintar daripada teman kita yang tadi aku tanya sama saudara sekarang ini bertanggung jawabkan titel anda aku Yesus berkata inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab masmur pertanyaan saya apakah anda percaya bahwa harus tergenapi yang tertulis tentang Yesus di dalam kitab Taurat di dalam kitab nabi-nabi di dalam kitab masmur karena jangan sampai saya tunjukkan nanti bahwa bukan Yesus yang disalib Anda mewek Anda lari kemana-mana saya tanya dulu Anda percaya data ini kalau Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang ada di masmur Anda percaya? percaya? percaya ada enggak Yesus pernah mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis di kitab perjanjian baru ada enggak? bukan kitab perjanjian baru jadi saya tanya Yesus mengatakan Yesus mengatakan harus tergenapi tentang dia yang tertulis dalam kitab Taurat Musa nabi-nabi dan kitab masmur oke anda percaya sekarang ada tidak Yesus mengatakan inilah perkataan yang kukatakan kepadamu wahai murid-muridku ketika aku masih bersama-sama denganmu yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Galatia di dalam kitab Roma di dalam kitab Ephesus di dalam kitab Lukas Markus Matius ada enggak Yesus pernah mengatakan itu bukan seperti itu ada tidak tidak seperti itu saya tanya ada tidak tidak ada tidak ada bagus jadi tentang penyaliban Yesus itu tertulis dimana di perjanjian baru kah yang harus digenapi atau di perjanjian lama yang harus digenapi jawab baik saya jawab karena dari tadi banyak ini saya catat mulai mana saya tanya simple aja Pak dokter saya tanya menurut Yesus tentang penyaliban ini yang harus tergenapi cerita yang ada di perjanjian lama atau cerita yang ada di perjanjian baru jawab oke di Lukas 24 tunggu dulu kan di Lukas 24 kita bisa-bisa Pak Jumat kan tanya di Lukas 24 jadi saya jawab di Lukas 24 di kitab Lukas di kitab Lukas ada tertulis ya kan ada tertulis Lukas 24 tertulis ini apa tuh apa 44 kan Pak Pak Jumat kan tanya 44 saya baca 44 silakan silakan saya bacakan di Lukas 24 ayat 44 iya Yesus berkata kepada mereka inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Masmur kalau kita turun ke ayat 27 hal yang sama terjadi lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi-Nabi kalau di Johannes 5 ayat 46 apa yang ditulis oleh Musa saya bacakan apa yang ditulis Musa tentang aku sebentar Johannes 5 ayat 46 saya bacakan Yesus mengatakan sendiri mengakui bahwa Musa menulis tentang Yesus Johannes 5 ayat 46 ini gak ada hubungannya ini sebab jikalau kamu percaya kepada Musa tentu kamu akan percaya kepada aku sebab ia telah menulis tentang aku lalu di Lukas 24 ayat 46 masih di Lukas ini ini perkataan Yesus katanya kepada mereka ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan pada hari ketiga dan bangkit pada hari ketiga itu tertulis dimana di Lukas 9 ayat 22 saya baca Lukas 9 ayat 22 ini data di Lukas 9 ayat 22 Lukas 9 ayat 22 tertulis dan Yesus berkata anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam imam kepala dan ahli-ahli taurat lalu dibunuh dan dibangkitan pada hari ketiga tertulis juga di Matius 16 ayat 21 tertulis juga di Markus 8 ayat 31 demikian oke ketika Anda mengurai Lukas 46 Anda harus mengambil data dari empat-empatnya saya tadi mengira Anda itu akan menunjukkan data pengakuan Yesus bahwa harus tergenapi apa yang tertulis di kitab kanonik dan surah-surah Paulus ternyata enggak ada ada tertulis demikian Anda baca dari data empat-empatnya harus tergenapi tentang aku di dalam taurat mana di dalam taurat dia mati bangkit hari ketiga saya jawab saya jawab ya jadi yang tertulis di Lukas 22 ayat 4 pelampat itu yang ditulis di taurat Musa di kitab para nabi dan kitab masmur itu ada tertentang sebelum dia lahir saat dia lahir ketika dia mengajar ketika dia mati itu tetapi ketika dia akan mati dan bangkit itu tertulis di di kitab di kitab apa di kitab Injil di kitab Injil Martius Martius dan Lukas dimana Yesus menyebut kitab Lukas dimana dan Yesus berkata sebelum Yesus mati di Lukas 9 ayat 22 tertulis saya bacakan saya sudah bacakan tadi perhatikan baik-baik Lukas 9 ayat 22 kan ini masih di Lukas ini cerita tadi Pak Jumat kutip Lukas saya kutip saya tanya saya langsung aja ke poinnya saya baca poinnya aja langsung poinnya aja langsung saya baca poinnya di mana Lukas 9 ayat 22 tertulis seperti ini Lukas 9 ayat 22 oke sebentar dan Yesus berkata anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga itu perkataan Yesus sebelum Yesus disalib oke sekarang tunjukkan di dalam taurat tertulis di mana ini bukan di taurat yang tertulis di taurat Lukas 24 Lukas 24 maka semuanya Pak Jumat memahami dengan pemahaman sendiri tidak bisa harus semua Pak Jumat memahami dengan pemahaman sendiri tidak nyambung Pak harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab taurat tunjukkan ya yang ada tertulis mengenai Yesus di kitab taurat kitab para nabi kitab masmur sudah mana tertulis mati bangkit pada ketiga mana 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 tentang bangkit pareh itu tertulis di lukas 9 22 itu tidak disebutkan tidak disebutkan di kitab lukas yang disebutkan di taurat yang disebutkan taurat Pak Jumat tidak ada tertulis dikatakan di kitab musa di kitab para nabi dan kitab masmur aku disalib bukan seperti itu berarti tidak ada lukas ini ngarang dari mana coba-coba lukas ini ngarang dari mana kita baca tadi ya ini saya tanya lukas ngarang dari mana hai teopilus yang mulia banyak orang telah berusaha menghitung satu berita saya tanya gak usah gak usah kayak gitu-gitu kali Pak dokter gak usah membodoh-bodoh kali orang saya tanya dimana tertulis tentang Yesus yang harus digenapi sesuai dengan pengakuan pengarang lukas dia harus mati bangkit pada ketiga tunjuk dimana di taurah saya bukan di taurah jadi ini Yesus mengatakan di taurah atau di lukas baik saya baca ulang di lukas 24 ya biar kita pahami sama-sama lukas 24 ayat 27 dulu lalu ia gak usah ke 27 itu sudah jelas kalau anda membawa lukas 24 27 lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi apakah lukas nabi tanya dulu apakah lukas nabi bukan luk nabi itu muta sampai yohanes pembaptis berarti nabi setelah yohanes pembaptis pak dokter berarti kalau dikatakan segala kitab nabi-nabi jangan anda bawa kitab lukas kalau lukas bukan nabi pak yang yang pak jumah bacakan kitab lukas iya itu kan ku bilang wartawan tadi wartawannya mengatakan melalui penyelidikannya yesus berkata bahwa dia menjelaskan lukas mengatakan yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dirinya dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab nabi musa sampai segala kitab nabi-nabi pertanyaan saya kenapa anda membawa surat kabar sementara yesus mengatakan tergenapinya itu tertulis tentang dia mulai dari kitab musa sampai kitab nabi-nabi sejak kapan catatan wartawan disebut kitab nabi baik pak jumahkan memahami itu wartawan saya sudah jelaskan malaikat gabriel lukas itu anda akui nabi lukas itu muri isus dari tujuh nabi atau bukan nabi jangan kau bawa jangan kau bawa dokter jangan kamu bawa buku-buku yang menceritakan isus mati bangkit hari ketiga karena yesus tidak bercerita tentang buku-buku itu yesus cerita dari kitab musa sampai kitab nabi-nabi seorang dokter tidak paham ini lucu ini yang harus tergenapi kitab nabi musa sampai kitab para nabi-nabi yang anda bawa sekarang ini dengan simbol kekristianan anda adalah buku-buku dari wartawan tadi itu tidak dianggap sama yesus apa anda tidak paham anda lagi bawa mbak yohannes 5 nomor 46 sebab jika kamu percaya kepada musa tentu kamu juga akan percaya kepada aku sebab ia telah menulis tentang aku mana disini sebab jikalah kamu percaya kepada lukas tentu kamu juga percaya kepada aku sebab lukas menulis tentang aku mana ini musa nih jadi musa pak dokter yang harus menjadi rujukan tunjukkan ke menyelidiki yang ditulis banyak orang sumber beritanya dari sorga yaitu malaikat jadi firman Tuhan datang kepada Maria diceritakan kepada banyak orang orang banyak itulah membuat berita berita itu yang diselidiki dan dibukukan kembali yang kedua malaikat berkata kepada para gembala hari ini telah lahir bagi Yesus Kristus Juru Selamat Tuhan setelah itu mereka cek ke TKP dan setelah melihat Yesus lahir maka para gembala menceritakan kepada banyak orang banyak orang itu menulis berita berita itulah yang diselidiki oleh lukas berita dari sorga ada gak Yesus Ananias murid Tuhan mendapat penglihatan mendapat firman Tuhan melalui penglihatan sama seperti Saulus Paulus menerima penglihatan dan pernyataan dari Tuhan sehingga tulisan-tulisan Paulus adalah berasal dari Tuhan dan diakui oleh Petrus murid Yesus bahwa banyak yang sukar dipahami 2 Petrus 3 ayat 15 16 bahwa tulisan-tulisan Saulus Paulus adalah dari Tuhan ada gak disitu tadi Yesus mengatakan harus tergenapi di tulisan-tulisan pengarah wartawan ada kalau Pak Jumah bernarasi saya catat tadi saya kilas balik semua sekarang yang saya tanya ada tidak Pak dokter Pak dokter yang saya hormati itu bercerita berbeda dengan Lukas 24 ayat 46 yang saya tanya ada tidak Yesus menyinggung kitab-kitab wartawan ini ada enggak bukan wartawan Pak ini kita terserah pokoknya dia melakukan penyelidikan lalu menyusun cerita itu wartawan sekarang saya tanya menyelidiki berita dari sorga apa yang dilihat apa yang sekarang tidak usah tidak usah tidak usah anda nipu dengan modal yang saya tanya saya sudah kenal Pak Jumah 5 tahun 5 tahun saya ikuti pola pikir ayat-ayat yang Pak Jumah tahu saya sudah catat sekarang pertanyaan saya apa Pak Jumah ayat Pak Jumah Pak dokter pertanyaan saya apa Pak dokter saya tahu Pak dokter memutarbalikan memutarbalikan firman saya pertanyaan saya apa Pak Jumah hujat-menghujat saya tahu titik koma pengetahuan Pak Jumah saya tahu bagaimana Pak Jumah tentang kitab saya tahu oke sekarang pertanyaan saya apa saya tahu pertanyaan saya apa pertanyaan saya apa pertanyaan saya apa pertanyaan saya apa selama ini Pak Jumah kan modal suara kuat gila dokter gila dokter gila saya tanya pertanyaan saya apa saya sudah belajar lima tahun lima tahun saya ikuti Pak Jumah dengan suara tidak pernah sehat yang Pak Jumah tahu saya tahu sekarang pertanyaan saya apa Pak dokter seluruh ilmu gelap yang mendampingi Pak Jumah dipatahkan dalam nama Yesus dalam Yesus dalam Yesus dalam nama Yesus Demi nama Yesus Demi nama Yesus Bakarlah seluruh Kekuatan dalam rumah Cabuklah seluruh ilmu-ilmunya Yang mencari Yang tercaya kepada Yesus Dalam nama Yesus Demi nama Yesus Penyembah manusia Dalam nama Allah Dalam nama Allah Dokter gila Dalam nama Allah Orang penyembah Judas ini Sudah gila Terbakarlah di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Demi nama Yesus Memuntah Berhenti-berhenti ya Gini sifatnya dia Tidur demi nama Yesus Dimana pun saya ikuti Kenapa banyak Orang gila ini ya Coba lihat Dan dia mengatakan Orang gila ini coba lihat Kepanasan dia Karena ternyata Yesus Tidak pernah menyentuh Surat wartawan Yang saya tanya apa Yang saya tanya apa Orangnya berilmu Siapa bilang berilmu Nah oke kita melihat latar belakang Pendidikannya ya Tetapi Pasti sogo jadi dokter itu Tentu juga sih Bayar dia Jadi dokternya Kita belum melihat Pernah lihat Ininya Jelas-jelas pertanyaannya Bahwa Jangan Kita Dokter Falsu Sampai kita Para nabi-nabi Tunjukkan kepada saya Di dalam nama Yesus Semua Pemahaman Pemahaman Julki Mampus Pendeta Ini dokter adi kan Diumumkan dulu Semua pasien-pasien yang berobat Sama dokter adi Tolong cabut Apalagi yang islam Cabut dari dia Masa mau diobat Sama orang gila Allahuakbar Ya silakan Kanda silakan Masa ada dokter Begitu Artinya Pertanyaannya Guru Suma itu kan Jelas sekali Anak CP saja bisa jawab Kok itu Ya kan Kita Nabi Musa Nabi-Nabi Itu jelas kok Masa Ditanya Lukas Nabi Bukan 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 Tapi Terus Tapi kenapa Dia diambil referensi Parah Parah Justru Kalau Justru yang dia Perhatikan ini adalah Apa Tanda-tanda Buah dari Pengajaran Nabi Palsu Bermujisat Dengan menggunakan Nama Yesus Pendeta Eh pendeta lagi Dia akan diusir Nyahlah kok dokter Pak dokter Kalau sudah mulai sehat Otaknya naik lagi Kalau sudah tidak Gila kayak tadi Naik Pak dokter Pak dokter Tapi jangan Jangan gila kayak tadi Bah Karena saya tidak takut Mau dalam nama apa Buktinya Kalau kamu itu Betul-betul bisa Membuktikan itu Harusnya Pasienmu datang Tinggal kau doakan saja Dalam nama Yesus Sembuh Panu Nah gitu Apain kau kasih lagi Resip Ke apotik Aduh Pada barah Masa ada Tuhan bercambut Nah ada aja Udah Pak dokter Kalau sudah mulai sehat Sudah mulai Ini apa Rosetannya keluar Naik lagi pak Biar saya terapi Bapak pelan-pelan Pak dokter Dinaikkan lagi Kalau dia masih ada Di bawah Jangan kena Anu Kayak Pasien kena rabies Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Kudai mukamu Tuh Mampus Ini ada Suntikin dirinya sendiri Ada Adebu Selamat malam Adebu Ada Kalau dalam nama Yesus Bisa sembuh Ngapain harus dikurung Dua minggu Nggak beli mandi Kalau dalam nama Yesus Bisa sembuh Ngapain ada Covid Tidak ada lagi Pasien meninggal dari Kristen Karena diobati Semua Sama pak dokter Eh justru orang Kristen Paling banyak meninggal Covid kemarin Harusnya Harusnya Pak dokter itu Yang panu itu Yang harus dikurung 14 hari Harus itu Utik Utik Kenapa mati Utik Itu Itu Karena Dalam nama Yudas Meninggal Meninggal Kudai Otam Odiar Blen Pak dokter Kalau masih mendengar Ini silakan Bang Hadi Dihubungi Dia Kalau Pak dokter Sudah Mulai Tenang Bila Bang Bang Suma Suruh Naik ke Atas Supaya Saya terapi Jangan keserupan kita Diberkuru Kia dia Dan saya umumkan Kepada pasien-pasien Yang muslim Yang berobat Sama dokter Adi Tolong Banyak dokter muslim Jangan berobat Sama dia Anda lihat sendiri kan Keserupan Tadi dia Sedangkan dalam Matius 7 Nomor 15 sampai Nomor 23 Yesus berkatakan Mengatakan Tanda Tanda Nabi Pansu Dari buahnya Bisa kita lihat Apa tanda-tanda Nabi Pansu Pertama Mengusir Setan Dengan menggunakan Nama Yesus Itu buah dari Nabi Pansu Dia coba Tadi praktekkan Buah Nabi Pansu Dalam nama Yesus Kulubnya Pak Adi Kembali Tumbuh Aduh Parah Ini penyembah-penyembah Judas Parah 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 Mestinya Kalau Seorang dokter Itu Mestinya Realistis Jangan Mengedepankan Iman Tapi Mengedepankan Akal Sehat Bagaimana Kalau Misalnya Membaca Resep Berdasarkan Iman Berbahaya Ini Sakit hati Sakit hati Karena Ternyata Yang harus Digenapi Menurut Yesus Tentang Dirinya Tertulis Di kitab Musa Mulai Dari kitab Musa Sampai kitab Nabi Nabi Tidak Tertulis Kitab Lukas Terus Surah Paulus Apa Lagi Hahaha Begini Jumat Sama Pak Dokter Waktu Baru Barunya Masih Jum Dulu Kan Pernah Kutanya Kejadian Satu Ayat 29 Lihat Aku Menjadikan Tumbuhan Di Bumi Sebagai Makanan Sebagai Dokter Anda Ini Saya Minta Sebagai Dokter Apakah Semua Tumbuhan Bisa Dimakan Waktu Adam Belum Jatuh Dalam Dosa Bisa Dimakan Semua Iya 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 Gak Bisa Dimakan Ini Dokter Gendeng Lalu Saya Bilang Untuk Apa Anda Sekolah Jadi Dokter Kalau Jawabannya Saya Bilang Begitu Emangnya Proses Pencernaan Ya Orang Yang Jatuh Sebelum Makan Buah Dan Sesudah Makan Buah Berbeda Kalau Berbeda Boleh Misalnya Proses Pencernaan Manusia Kayak Monyet Jadi Makan Apapun Aman Tapi Kalau Masih Sama Baik Sudah Jatuh Atau Belum Jatuh Ya Ada Makanan Makanan Yang Tidak Bisa Dimakan Kan Begitu Seharusnya Jawabannya Dan Secara Kalau Memang Betul Ya Setinggi Apapun Orang Kristen Itu Sekolah Kalau Sudah Dipentokan Dengan Bible Ngeblank Ngeblank Langsung Idiot Jelas Jelas Dalilnya Disitu Mari Kemana Di Dalam Kitab Lukas Dikatakan Lu Dia Sendiri Yang Membawa Yohannes 546 Yesus Jikalau Kamu Percaya Kepada Musa Tentu Kamu Akan Percaya Juga Kepadaku Sebab Ia Menulis Tentang Aku Dan Musa Bukan Lukas Bukal Matius Bukan Yohannes Tapi Musa Makanya Saya Tanya Mana Di Dalam Kitab Nabi Musa Nubuatan Yesus Bangkit Pada Hari Tiga Tiga Marah Dia Ngamu Dia Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Kenapa Dalam Dalam Nama Yesus Sampai Ribuan Milyar Kali Sampai Mulut Merobek Coba Didepanku Kalau Tidak Tunjang Ngau Kurobek Melupai Garap Muhammad Itu Bisa Baca Tulis Ya Yes Oh Gitu Tapi Pernah Saya Dengarin Ceramanya Ustadz Abdul Somad Kebetulan Saya Lagi Ikutin Bahwa Ternyata Nabi Muhammad Itu Tidak Bisa Baca Tulis Pertanyaannya Jadi Yang Benar Yang Mana Sebenarnya Karena Orang Tau Bahkan Yang Saya Sering Dengar Itu Bahwa Memang Bisa Baca Tulis Al Umi Cukup Yang Benarnya Yang Mana Dengarkan Jawabannya Ya Nanti Satu Lagi Ya Oke Kalau Dikatakan Rasulullah Muhammad Sallam Itu Buta Huruf Ibrani Aramaik Dan Seterusnya Itu Betul Tapi Kalau Dikatakan Kemudian Beliau Buta Al-Quran Abjat Al-Quran Saya Rasa Tidak Kenapa Karena Dalam Al-Quran Surah Al-Bayina Disitu Dikatakan Bahwasannya Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Membacakan Kemudian Al-Quran Rasulullah Minallah Yatsluhu Suhufan Mutah Harah Seorang Rasul Dari Allah Yang Membacakan Lembaran Lembaran Kitab Suci Al-Quran Bagaimana Ceritanya Seorang Yang Buta Arab Hijaiya Bisa Membacakan Al-Quran Kalau Dikatakan Rasulullah Itu Cerdas Rasulullah Itu Pintar Memang Tidak Ada Manusia Yang Bisa Mengalahkan Kepintarannya Tetapi Yang Dimaksud Dia Buta Huruf Ini Itu Artinya Bahwa Beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Tidak Pernah Membaca Kitab Diluar Al-Quran Dimana Tertulis Surah Al-Ankabut Ayat 48 Apa Yang Dikatakan Disitu Dan Engkau Nabi Muhammad Tidak Pernah Membaca Sesuatu Kitab Sebelum Al-Quran Dan Engkau Tidak Pernah Menulis Sebuah Kitab Dengan Tangan Sekiranya Engkau Pernah Membaca Dan Menulis Nisaya Ragu Orang Orang Yang Mengingkar Jadi Rasulullah Muhammad Sallam Memang Tidak Pernah Menulis Al-Quran Tetapi Beliau Mampu Kemudian Membaca Setelah Datang Ilham Kepada Dirinya Memang Dia Mampu Membaca Tapi Dia Tidak Pernah Membaca Kitab Taurat Dalam Bentuk Bahasa Apapun Tidak Pernah Membaca Injil Membaca Masmur Zabur Dalam Bahasa Apapun Tapi Rasulullah Ketika Datang Wahyu Kepada Beliau Beliau Bagi Rasulullah Muhammad Sallam Itu Kemudian Membacakan Lembaran Lembaran Al-Quran Kepada Para sahabat-sahabatnya Kepada Orang-orang Yahudi Dan Kepada Orang-orang Nasradi Yang hidup Di sekeliling Beliau Pada saat Itu Gitu Bang Bang Udah Dijawab Bang Udah Ngerti Jawabannya Ada komentar Bang Atas Pertanyaannya Jadi Menurut Bang Jumah Memang Nabi Muhammad Itu Bisa Baca Tulis Baca Tulis Apa Dulu Jadi Yang Bisa Yang Dibaca Itu Hanya Al-Quran Terus Yang Ditulis Yang Mana Yang Ditulis Maksudnya Kan Tadi Bang Jumah Ngomong Kan Bahwa Nabi Muhammad Itu Bisa Baca Tulis Bisa Baca Dan Menulis Ejaan Arab Tapi Itu Terjadi Setelah Beliau Terangkat Menjadi Nabi Sebelumnya Beliau Betul-betul Tak Bisa Membaca Dan Menulis Dan Memang Dia Tidak Pernah Menulis Dan Juga Dia Tidak Pernah Membaca Kitab Baik Al-Quran Tauras Zabur Dan Incil Memang Tidak Pernah Tapi Dia Seorang Pedagang Yang Handal Makanya Dikatakan Dalam Hadis Bukhari Nomor Nomor 111 Rasulullah Muhammad Sallam Itu Diceritakan Begini Telah Menceritakan Kepada Kami Yahya Bin Sulaiman Berkata Telah Menceritakan Kepadaku Ibnu Wahab Telah Mengabarkan Kepadaku Yunus Dari Ibnu Shihab Dari Ubayid Abdullah Dan Ibnu Abbas Berkata Ketika Nabi Muhammad Sallam Bertambah Para Sakitnya Beliau Bersabda Beliau Berkata Berikan Aku Surat Biar Aku Tuliskan Sesuatu Untuk Kalian Sehingga Kalian Tidak Akan Sesat Setelah Bagaimana Mungkin Seorang Buta Huruf Minta Kertas Untuk Menulis Lalu Umar Bin Hattab Berkata Sesungguhnya Nabi Sallallahu Semakin Berat Sakitnya Dan Di Sisi Kami Ada Kitab Allah Yang Cukup Buat Kami Kemudian Orang Orang Berselisi Dan Timbul Suara Ini Adalah Musibah Dan Sungguh Segala Musibah Tidak Boleh Terjadi Di Habatan Rasul Muhammad Sallallahu Assalam Dan Al-Quran Apa Mungkin Seorang Yang Tidak Bisa Menulis Minta Kertas Untuk Menulis Surah Tidak Jadi Anda Salah Mendengarkan Pemahaman Guru Kami Ustadz Kami Yang Dimaksud Dia Buta Huruf Disitu Memang Sebelum Dia Menerima Wahyu Dia Tidak Pernah Menulis Dia Tidak Pernah Membaca Apatah Lagi Membaca Kitab Kitab Selain Al-Quran Itu Tapi Setelah Al-Quran Itu Datang Beliau Membacakan Beliau Mengajarkan Dan Seterusnya Itu Tidak Bisa Dipungkiri Seperti Itu Bu Ini Bang Yuma Dih Bentar Lu Bang Ya Ya Agam Agam Madidah 48 Pasal Sama Perjanjian Hubay Hudaibiyah Hudaibiyah Itu Siapa Yang Konsep Ya Yang Konsep Bukan berarti Bisa Baca Tulis Kan Bang Emang Iya Kan Enggak Saya Disini Posisi Bertanya Aja Tadi Jadi Tadi Gini Bang Agak Sedikit Masih Ada Ini Gak Gak Sinkron Menurut Saya Karena Jadi Waktu Berdagang Juga Bisa Baca Tulis Gitu Pada Saat Beliau Berdagang Beliau Tidak Ada Kemudian Ruwayat Menulis Mencatat Gak Ada Berarti Gak Bisa Saya Katakan Dia Itu Ummi Bangsa Yang Kemudian Dipimpinnya Adalah Bangsa Yang Ummi Bangsa Yang Buta Huruf Dikatakan Dalam Al-Quran Itu Yang Al-Araf Itu Kan Yang Disurat Al-Araf Itu Memang Dinyatakan Dia Al-Umni Al-Umni Memang Tidak Bisa Baca Tulis Bang Al-Araf Ayat Berapa 157 Ya Al-Umi Pokoknya Al-Umi Itu Memang Tidak Baca Tulis Udah Ditarangin Tadi Kan Sudah Katakan Kepada Saudara Bahaya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alam Setelah Menerima Hikmat Kenabihan Segala Sesuatu Itu Terbuka Oleh Allah Kepada Dirinya Karena Mujisan Berarti Ya Berarti Kesimpulannya Itu Berarti Waktu Dia Berdagang Itu Sebelum Nabi Belum Baca Baca Tulis Tidak Ada Riwayat Yang Mengatakan Beliau Menulis Pada Saat Itu Iya Iya Memang Memang Gak 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 Tapi Setelah Nabi Tiba-tiba Jreng Mujijat Langsung Baca Tulis Bang Ya Betul Apakah Tuhan Baca Tulis Yesus Tuhanku Yesus Bisa Tulisannya Mana Dia Kan Sering Sinagok Dia Membacakan Ayat Juga Disinagok Tulisannya Mana Ya Enggak 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 Perlu Ada Tapi Yang Jelas Kan Ada Ceritanya Juga Aku Enggak Percaya Orang Ada Tulisannya Kok Bible Bukan Dia Yang Nulis Nulis Bisa Nulis Buk Nulis 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 Dia Bisa Nulis Kenapa Bukan Dia Nulis Bible Ini Kan Masalahnya Saya Bukan Tertanya Bukan Tertanya Bukan Tertanya Bukan 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 Nulis Memang Iya Dia sampai kita andakan bertanya dengan baik ke kami kami jawab pun dengan cara-cara baik Iya ya menurut saudara yang diartikan buta huruf di dalam Alquran itu kata apa ummi ya kan itu kan kata yang ini tadi pertanyaan saya gini Bang Juma dengar dulu ya kan tadi tadi malam saya sebenarnya nungguin giliran tapi saya ketiduran karena Bang Juma ngomong saya baru agak baru tahu bahwa Muhammad Muhammad itu tidak bisa eh Muhammad itu bisa ternyata bisa baca tulis gitu loh nah ternyata saya pernah ikutin kajian dari Ustadz Abdul Somad yang disana dinyatakan bahwa Muhammad itu adalah al-ummi atau tidak bisa baca tulis kesimpulannya seperti itu loh nah tadi kan udah jelasin ya saya terima nggak apa-apa jadi Muhammad itu waktu berdagang memang dia tidak bisa baca tulis kan itu kesimpulannya tadi kan Bang ya Nah tapi sebegitu dia jadi nabi langsung punya mujijat langsung bisa baca tulis gitu kalau di kajiannya Ustadz Abdul Somad itu tidak ada dinyatakan disitu memang waktu dia nabi bisa jadi baca tulis gitu Nah terus tadi yang Bang apa itu Handi apa Handi selebes ya Anda ingin ingin menjawab semua kayak narasumber disini saya enggak boleh mengomong tadi kalau saya dengarin Bang udah saya bikin kesimpulannya kan benar enggak saya punya kesimpulan tadi Bang Juma makanya saya akan menjelaskan saya kan udah saya kan bertanya apa kata di dalam Al-Quran yang Anda terjemahkan buta huruf kata apa itu sesuai dengan kajian Ustadz Abdul Somad al-umni artinya tidak bisa baca tulis pakai al-umni tidak ada kata alnya Astaga ada ngerti Pak Coba-coba dede anak sebelum sebelum kembali ya udah Umi 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 oke oke sebentar lagi umatnya Mbak Bang aplus yang dijelaskan Ustaz Abdul Somad itu dalam konteks apa tidak baca tulis-baca tulis tentang Al-Quran atau baca tulis tentang karena kalau saya yakin dan Abdul Somad itu dalam memberikan penjelasan itu detail detail jadi yang saya mau tanya kepada saudara yang anda dengarkan itu dia tidak bisa baca tulis dalam konteks apa konteks dalam dalam artinya ilmu dunia atau dalam pemahaman tentang membaca kitab kitab suci Al-Quran jangan sepotong-sepotong gitu yang saya tangkap disitu Oke ada-ada tulisannya saya bisa ini nanti ada saya ininya ya biar Banyuma yang jelasin deh saya lagi deh diam dulu Iya eh tunggu dulu tunggu dulu saya ditanya saya jawab dulu dong ini kan para penghuni surga ini nantikan Oh ya memang betul iya kalau penghuni surga jangan iya betul nanti kalau ribut-ribut apa emosian kayak saya juga ogala kita masuk surga yang seperti itu enggak ada yang emosi loh Bang enggak ada emosi nih enggak itu siapa itu cuman bisa anda bisa memberikan kita menjelaskan Jum'ah Bang Jum'ah Bang Jum'ah itu sih yang dia selesai itu tadi bahasanya kan diam-diam dulu dimana nggak jangan gitu lah loh kenapa saya mau dengarin saya saya mau dengarin aja atau gimana saya mau dengarin aja atau gimana datang sini bertanya kami yang harus menjawab bukan anda yang menjelaskan anda bawa ustad kami lagi anda diam anda bertanya itu status murid apalagi anda Kristen saya jelaskan kepada saudara kata ummi itulah yang kemudian menjadikan anda memahami bahwa baginda Rasulullah itu buta huruf sekarang saya mau tanya teman-teman yang ada di sini apakah semua orang Arab itu buta huruf tidak tidak terus kenapa dikatakan orang Arab itu kaum yang buta huruf huwa latiba asafil ummiyina rasulam minhum kenapa bangsa Arab disebut sebagai bangsa buta huruf kalau diantara mereka ternyata kalau diantara jahiliyah karena belum ada turun disitu loh mereka ahli ahli syair wahyuwan kitab gurunda kenapa dikatakan ummi bangsa Arab itu bangsa jahiliyah kenapa dikatakan ummi sementara orang-orang Arab ahli dalam segi seni bahasa dari segi syair kenapa dikatakan ummi bangsa ini kenapa dikatakan ummi kenapa dikatakan ummi karena belum ada Nabi Muhammad datang sebagai penerang sudah ada Nabi Muhammad justru Al-Quran mengatakan huwa latiba asafil ummiyina rasulam minhum dialah Allah yang mengutus seorang Nabi Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri kenapa bangsa Arab dikatakan sebagai bangsa ummi buta huruf apakah mereka tidak bisa membaca apakah mereka tidak bisa menulis tidak mereka bisa membaca mereka bisa menulis tapi kenapa dikatakan sebagai bangsa yang ummi karena mereka tidak tidak mengerti tentang Nabi-Nabi tidak mengerti tentang kitab suci Torah Zabur Masmur dan Injil betul itu makanya dia dikatakan ummi maka baginda Rasul Muhammad SAW ketika dikatakan orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi yang tidak bisa baca tulis yang namanya mereka dapat tertulis dalam Torah dan Injil bukan berarti baginda Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca sama sekali atau tidak bisa menulis sama sekali maksud daripada itu adalah Rasulullah tidak pernah dan tidak akan pernah bisa kemudian membaca Aramaik membaca kemudian bahasa Ibrani bahasa Yunani sehingga tidak ada kemudian tuduhan yang bisa dinimpakan kepada beliau kalau Rasulullah membahas Nabi Musa Rasulullah membahas Nabi Daud Rasulullah membahas Nabi Isa Rasulullah membahas Tauran dikarenakan beliau membaca buku-buku Tauran tak ada bisa menuduh seperti itu maka jangan dikatakan alasannya buta huruf benar-benar buta huruf kalau begitu demikian adanya berarti seluruh jasera Arab itu adalah kaum yang tidak bisa membaca dan kaum yang tidak bisa menulis kata siapa? wa'al-lazhi ba'asafil ummiyina rasulam minhum yatsum alaihim dia adalah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf oh jadi orang Arab itu dikatakan ahli syair itu ternyata mereka ini orang-orang yang tidak bisa membaca orang-orang yang tidak bisa menulis wow keren berarti jadi tolong didengarkan baik-baik cerama ustad kami didengarkan baik-baik apa yang dia ulas karena orang Arab dikatakan sebagai bangsa yang buta huruf bukan berarti mereka tidak bisa menulis dan membaca ejaan Arab seperti itu jadi ya jadi kalau saudara membawa data-data kemudian informasi seperti itu ya harusnya anda itu kemudian bertanya apa yang dijelaskan Bang Suma ini apakah ada dalilnya? ada dasar pijakannya? ada nah sekarang kalau Bang Handi bertanya kepada saudara tentang Yohanes, Petrus yang adalah orang idiot selain buta huruf juga dia idiot apakah dia bisa menulis sebuah surat-surat untuk non Yahudi itu parah itu harusnya anda konsen terhadap agama anda bagaimana mungkin seorang yang buta huruf dan idiot menulis Bible sesuai dengan informasi kisah para rasul 4 nomor 13 silahkan Bang Handi menurut Bang Jumlah inti Umi disini adalah agar Rabi Muhammad SAW terbebas dari fitnah dan tuduhan menyadur memang copy paste kitab-kitab sebelumnya begitu halo ada nih Bang Jumlah kemiut Bang Jumlah dan ayat-ayat di Al-Quran itu disuruh membaca Bang Jumlah intinya saya ulang ya intinya adalah Umi artinya disini agar terbebas dari fitnah dan tuduhan yang selama ini juga dari zaman dulu sampai sekarang bahwa Nabi Muhammad itu bebas dari fitnah dan tuduhan menyadur copy paste kitab-kitab sebelumnya kasih saya tambah satu data ya Al-Arat ya Al-Arat ya 30 gini bunyinya demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang telah kami wahyukan kepadamu disuruh baca Rasulullah bukan tidak bisa membaca banyak data-data di Al-Quran itu disuruh baca betul itu ya Bang Jumlah ya agar terbebas dari tuduhan itu ya Bang Jumlah Bang Jumlah kok langsung mic-nya apa gimana iya jadi kan dia mencoba untuk mengatakan bahwa siapa yang salah antara Ustadz Puas dengan penjelasan Bang Suma ya mungkin saya keliru ya tetapi saya berdasarkan atas Al-Quran dan juga hadits dimana Rasulullah minta kemudian untuk menulis surat terus yang kedua kalau ummi yang dimaksud disini adalah tidak mampu membaca dan menulis berarti seluruh jasirah Arab ummi tidak bisa membaca dan menulis apakah demikian adanya tidak ada yang keliru Bang Jumlah yang keliru adalah orang yang kurang mengerti penjelasan itu itu yang keliru sudah bisa saya ngomong Bang iya silahkan terima kasih Bang Jumlah sama-sama biasanya kan kalau seorang murid bertanya kan biasanya kan disuruh apa kesimpulan yang kamu dapat dari yang kamu dengarkan kan gitu ya Bang ya iya silahkan jadi kira-kira berarti kesimpulannya tadi bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu bisa baca tulis mulai dari kapan Bang tadi Bang dari mulai dari setelah diturunkan Wahyu iya jadi disitu dia baru bisa baca tulis waktu berdagang dia adalah ummi dia cerita di dijelasin katanya anda masih mau menyimpulkan kau masih bertanya Rasul Muhammad SAW dikatakan ummi karena dia tidak bisa baca taurat dia tidak bisa baca mas model abasa Injil oh berarti ummi itu bukan berarti nggak bisa baca tulis ya Bang ya bangsa Arab disebut sebagai bangsa yang ummi apakah sejasira Arab itu semuanya buta huruf nggak bisa baca iya oke baik jadi ummi bukan berarti nggak bisa baca tulis bisa baca tulis ya Bang ya gimana Bang betul ya kesimpulan saya benar anda dengarkan apa tadi saya dengarkan bahwa al-ummi itu itu ummi itu berarti sebenarnya bukan nggak bisa baca tulis tapi bisa baca tulis kita harus menjelaskan dulu yang dikatakan beliau ummi yang dikatakan bangsa ummi buta taurat buta masmur buta Injil iya bisa baca tulis Bang ih lolnya ini udah turunkan turunin turunin terus turunin saya curiga bukan bukan Kristen ini mungkin dari sia bertanya bertanya tapi pakai alat untuk mendeteksi jawaban jangan bertanya tapi seperti bebek dikasih jawaban seperti bebek makanya saya bilang yang keliri itu adalah orang yang tidak bisa mendengarkan halo bang halo juga roberto selamat malam silahkan selamat malam saya bisa bertanya bang apa bertanya ya silahkan bang cuma udah dua kali empat kali mengulang-ulang masih dia mau disimpulkan salah gimana sih itu Muhammad itu saat menerima Al-Quram baru dia bacai apa kau bilang kau mimpi kah itu kau ngigau bangun dulu lah kau ngigau kau bertanya bangun ayo cuci muka dulu saat dia bisa baca itu saat sudah menerima wahyu itu atau tidak apa kau bilang pula silahkan muka kamu dulu air dingin ayo sebelumnya itu dia bicara atau tidak bang ah tidak bang biar aja dulu apa siang dia bang biarin dulu bunda apa ya bang bang roberto mau nanya apa tadi kan bilang bicara tentang umid bang saya kan nanya apakah Muhammad sebelumnya tadi nabi dia bisa baca atau tidak ya tadi udah dijawab bang gak denger jawabannya tadi jawabannya ada di YouTube kami juli kipli Mabas anda nonton di sana jawabannya oke itu jawabannya kamu udah dijawab empat kali tadi ulang-ulang oke 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 makasih saya mohon saya mohon dijin ya sebelum dilanjut ya saya mohon dijin turun dulu biasa mau balik kanan ke Makassar saya mau iya ternyata oke makasih semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh halo 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 apa bang iya ketika iya al-kurang itu oh ambil di mana eh ambil di mana sini tolong berapa dijawab banjumah al-kurang itu ngambil di mana banjumah silahkan dijawab apa al-kurang itu adalah wahyu wahyu dari Allah iya wahyu itu adalah kalimatullah kalam Allah yang turun ke bumi melalui roh kudus sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui roh kudus iya jadi roh yang membawa al-kurang itu seperti apa bang saat dia menerimanya roh itu tidak bisa digambarkan seperti apa bentuknya selain ketika roh itu kemudian menjelma menjadi manusia ya 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 gitu bang jadi saat dia menjelma menjadi manusia baru kita lihat kenapa jadi saat dia menjelma menjadi manusia baru kita lihat iya betul yang bisa melihat yang bisa melihat kalau dia udah jadi manusia kita udah boleh bunuh iya kita boleh pegang dia membunuh malaikat malaikat itu bukan makhluk biasa nggak bisa dibunuh tapi kalau dia udah jadi manusia bang ya tetap aja nggak bisa kita bunuh karena dia menjadi manusia itu hanya menjalankan misi tertentu dari Tuhan ketika jadi saat dia curu ku pernah dengar iya Muhammad menerima hal kurang itu itu dia mau malaikat namanya siapa Gabriel iya bang masalah apa masalah agama juga ini melihat luka dari itu halo iya halo iya halo saat menerima wahyu itu alqura itu iya kenapa di gua hiroka yes betul saat itu Muhammad menerima hal kurang yang sinar malaikat itu hitam jadi Muhammad pingsan ya pingsan saat dia melihat sinarnya malaikat itu sinarnya hitam jadi dia pingsan memang benar kembang itu Nabi Musa itu nabi Musa gimana tuh pernah dengar kalau Muhammad menerima wahyu di gua hiro itu saat dia menerima lalu malaikat itu sinarnya hitam jadi Muhammad Nabi itu dia pingsan pingsan cuma abang gak pernah buat saya itu gak pernah itu dimukai tulisan seperti tidak memang ada sering dengar tidak pernah tidak ada itu sinar hitam pingsan tidak ada itu di hadis dimana Mungkin pada saat ke Damsik siapakah engkau Tuhan kok bisa dia tahu bahwa yang dia temukan dia lihat itu Tuhan memang itu Muhammad itu Muhammad pingsan pergi ke itu istrinya yang pertama itu jadi dipicit-picit baru dia bilang tapi dia memang dia dia di gua hiro itu dia bilang dia pisang saat dia menerima aku orang itu emang nih dia gua hiro di sinarnya hitam siapa apakah memang Malaika Gabriel atau tidak bang dimana itu dimana di 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 hadis itu ada bang tapi aku udah lupa itu ini ini yang anda cerita ini kasus apa jadi abang cerita dulu saat Muhammad menerima wahai itu seperti apa abang cerita lalu di sana ada peristiwa kita jadi yang mana yang di hadis kutsi saat Muhammad menerima Al-Quran itu coba cerita dulu aku dengar Nabi Muhammad SAW kemudian bertahan Nus menyendiri berfikir dan mengingat pencipta langit dan bumi lalu datang kepadanya roh kudus terus begitu roh kudus datang maka diajarkanlah kepadanya bacaan Al-Quran Surah Al-Alaq beliau tidak pingsan oh oh ya jadi diajarkan bukan itu diberikan kitab itu diajarkan ayat per ayat selama 22 tahun lebih jadi jadi dia menerima sampai 22 tahun baru dia tahu hmm gimana diajarkan 22 tahun 22 tahun betul bukan diajarkan baru dia tahu berangsur-angsur turunnya Al-Quran itu selama 20 kurang lebih 22 tahun bukan dihajar sampai dia bisa baru bisa oh salah apa kau ini biarin bunda apa-apa dia akan nanya ini kan pertanyaan jawab aja kalau kalau gak jauh ini kan di mana bang di Flores ya bang Robert di Flores iya 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 ada lagi bang yang mau ditanya bang di mana kejari ingat banyaknya aku ingat dulu pikir dulu baru dia ingat pertanyaannya iya ingat-ingat dulu bang kita siapa mah pikir-pikirkan dulu mahasis 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 silahkan apa disampaikan mahasis kristen muslim mahasis jadi aku kan selesai selalu kau berpikir dulu lah tanya pikirkan dulu apa yang kau tanyakan itu diam-diam dulu tak pikirkan paras muslim 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 assalamualaikum bunda oh muslim waalaikumsalam wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam kestirung saja roberto itu dia habis obatnya ayat tau ayat tau apalagi yang mau nanyain tau jadi aku kan sering dengar debat tuh tadi aku mungkin ayatnya aku tidak tahu tapi kalau tentang hadis aku iya tau tentang kisah-kisah itu itu hadis lanjut bertanya lah apalagi nabi lahir setelah ayahnya mati dan empat tahun Roberto gak turun ke Roberto bikin malu aja ke Roberto ngomong dulu ya belajar ngomong yang bener dulu ah bikin malu aja enggak 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 dia bertanya tapi yang di bawah itu udah penuh suruh turun loh itu suruh turun aja lah kasih yang dia mabuk kecubung kali ya kenapa dia punya hak bertanya kenapa bang biar Kristen loh itu bertanya pisterin dengarkan di dewat-dewat itu jadi emang nabi lahir setelah ayahnya meninggal udah tidak bohong itu kau ditipu jadi hadis itu gak bener gitu ada mana Roberto waduh buddh tidak ditulis di hadis orang kalau belajar hadis itu bohong tidak melalui link tidak melalui Google kalau mau pendalaman materi tentang hadis belajar hadis itu harus bisa dulu baca huruf bundul bisa memahami kemudian kitab-kitab seperti riyadus shalihin bulugul maram ya safinatun najah dan anda harus bisa kemudian nahu shorab baru bisa mengiyangkan bahwasanya ini dari hadis mengerti as asbab urut mengerti ilmu sanat hadis dan seterusnya ilmu rawi ilmu sanat ilmu matan baru mengambil kesimpulan terhadap sebuah informasi kami umat islam belajar hadis itu bukan di internet belajar hadis itu langsung di kitabnya atau di pondok-pondok pesantren alquran juga ya alquran juga demikian adanya jadi kalau saudara membawa narasi ada hadis ini seperti ini seperti ini apakah betul nah itu bisa tunjukkan hadisnya kemudian nomor-nomor berapa hadisnya di kitab apa tertulis pasti diantara kami umat islam akan mengecek itu oh iya iya oh iya iya alquran itu masih bahasa Arab iya sampai sekarang dan tidak akan pernah berubah jadi aku sering dengar tuh ya injil itu udah palsu dari jaman muslim-muslim itu gimana injil-injil baru menurut banjum-matu injil udah palsu atau masih asli kalau injil itu disembunyikan oh iya disembunyikan dimana ya nggak ada lagi kan injil Allah yang diberitakan Yesus dalam markus 1 14 ini ada nggak nggak ada kan injil jadi menurut banjum-matu injil udah udah bukan asli kalau kitab saudara itu asli dari penulis-penulisnya sendiri diterjemahkan kemudian ke dalam semua bahasa nah yang tidak asli ini adalah kitab saudara yang sudah bahasa Indonesia tidak asli lagi dari bahasa Yunani aslinya kan bahasa Yunani nah karena tidak ada lagi bahasa Yunani kitab saudara ini maka tidak asli lagi kalau masih ada yang asli itu bahasa Yunani kalau ada bahasa kalau ada asli bahasa Yunani itu pun tidak asli berasal dari Yesus kenapa? karena penulis-penulis Bible itu tidak pernah mendapatkan legitimasi dari Yesus sebagai penulis ucapan-ucapan beliau atau sabda beliau oh iya jadi injil yang disebut dalam hal kurang itu dimana ya? ya itu yang disembunyikan oleh ahli kitab tahu dari mana kalau udah disembunyikan? tidak ada muncul mana injil yang diajarkan Yesus? jadi itu injil yang biasanya pakai di injil asli bah oh itu Yesus tidak tahu Yesus tidak kenal itu injil-injil yang anda maksud itu Yesus tidak kenal tidak kenal ya? iya Yesus tidak pernah menyebut namanya Injil Lukas tidak pernah Injil Yohanes Yesus tidak pernah sebut apalagi membacanya itu Injil Lukas itu maksudnya bukan Lukas yang bilang tapi Lukas yang nulis tentang apa yang perkataan dari mulut Yesus nah Yesus kalau begitu dimana kalau begitu dimana Lukas pernah bertemu Yesus itu dia murid-muridnya itu empat orang itu dimana dimana Yesus pernah bertemu Lukas Lukas ini orang orang Romawi orang Yunani Lukas itu orang Romawi dia bukan orang Yahudi dia orang Yunani ya orang Yunani itu penulis tentang kitab Injil itu memang dia pernah saksi karena dia murid Yesus bagaimana mungkin Yesus punya murid tidak bersunat wah dia kan orang Yunani abang tau kan orang Yunani memang tidak bersunat itu bangsa Israel yang sunat bang nah itu dia bagaimana mungkin Yesus itu mengajar orang yang tidak bersunat Yesus itu orang tidak bersunat orang tidak bersunat itu yang gimana itu orang yang bangsa Israel bang iya memang dia tidak bersunat tapi kalau jadi muridnya bukan lihat dari sunat atau tidak iya masalahnya masalahnya orang yang tidak bersunat itu dianggap kafir aduh kafir gimana bang baca coba baca coba baca coba baca di Galatia 2 nomor 14 itu kepada bangsa Israel aja bang kalau di luar itu tidak sunat itu bukan bukanlah ya kalau kafir itu memang kalau tidak sunat orang bangsa Israel yang tidak sunat itu memang berkata abang itu benar tapi kalau yang di luar itu bukan kafir karena dia itu bangsa dari luar jadi Yesus menerima jadi muridnya bukan mandan dari sunat atau tidak tidak bisa tidak bisa bang bang Yesaya 52 nomor 1 orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam tanah Yerusalem YSKL 4 4 nomor 9 najis orang yang tidak bersunat masuk ke dalam sinagogi tempat sucinya tempat ibadahnya Yesus tidak boleh jadi jadi luka tidak sunat itu orang Taudar ya karena dia bukan orang Yahudi orang Yunani berasal dari kota Antioquia Syria tapi Yesus itu harus dia udah dia udah melakukan sunat ya jadi Yesus itu tidak perlu dia datang itu bukan untuk selalu melakukan hukum Taurat tapi dia memberitahukan tentang firman yang dia yang dalam dirinya jadi dia bilang apa yang perkataan dia itulah firman itu sendiri iya mana mana lalu mana lalu mana perkataan-perkataan Yesus itu perkataan Yesus bilang aku beritahu kepada muslim semuanya akulah akulah jalan dan kemeraraan dan hidup kalau tidak ada seorang pun datang kepada Bapak kalau tidak melalui kalau semua nabi selalu bilang nirman Tuhan berkata demikian demikian tapi Yesus ini Yesus bilang aku berkata kepadamu sesungguhnya dia bukan bilang beginilah demikianlah firman Tuhan dia tidak bilang seperti ini bang tapi dia bilang aku berkata kepadamu sesungguhnya dia selalu bilang seperti itu kalau nabi Musa nabi yang lain selalu bisa bicara tentang demikianlah firman Tuhan kamu tapi bukan bicara aku berkatamu kepadamu kalau dia langsung bicara dari tidak ada nabi-nabi yang bicara seperti bang masalahnya masalahnya ucapan-ucapan Yesus itu mana semuanya mana itu di Injil itu bang oh tidak itu tulisan yang hasil tulisan-tulisan di kitab anda itu hasil penyelidikan hasil penyelidikan hasil penyelidikan bagaimana di musim gizral diantiknya masyarakat iya maksud saya Yesus tidak pernah bertemu dengan penulis kitab saudara tidak abang siapa yang bilang seperti ini orang yang berjalan muridnya makan bersamanya udah nulis lalu dimana dimana Lukas makan bersama dengan Yesus tertulis dimana itu itu di di Injil enggak ada enggak pernah Lukas bertemu Yesus oh makanya Injil yang abang pernah itu udah yang itu tidak asli itu bang saya enggak ada pegang Injil enggak ada pegang Injil saya saya bukan Bani Israel Injil itu datang melalui Yesus kepada Bani Israel bukan kepada umat Israel Islam bukan datang datang itu Injil itu bukan datang dari langit loh jadi yang terbuka firman sendiri itu bicara jadi tidak perlu datang dari sana firman itu bicara sendiri jadi firman itu keluar dia bilang aku berkata-kata yang firman itu yang bicara sendiri ya mana mana kata-katanya Yesus mana itu di Injil itu tadi bilang itu itu kata-kata itu kata-kata keluar dari mulut Lukas aduh 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 lupa nulis bukan itu di Filipi ayat prophet aku gak tau tapi apalagi Filipi itu surah Paulus bukan bukan surah Yesus murid-murid murid-muridnya menulis tentangnya Bang iya betul murid-muridnya mungkin kok saudara katakan menulis tentang dia yuk Lukas ini bukan muridnya penulis Yohanes bukan muridnya penulis Markus bukan muridnya Paulus juga bukan muridnya Yesus jadi abang tau dari mana lho dari kitab saudara sendiri penulis kitab saudara itu pengajar-pengajar palsu ah pengajar-pengajar palsu iya karena mereka itu tidak berbetul dengan Yesus tidak pernah mendapatkan titah perintah dari Yesus untuk menulis sebuah buku iya aku bicara seperti ini Bang kalau aku murid abang ya aku selalu bersama lalu aku tulis tentang apa yang abang katakan lalu 700 tahun kemudian orang yang baru datang bilang ini bukan muridnya ini ini nah sekarang begini kalau anda duduk di hadapan saya menulis tentang saya saya harus meng-cross check tulisan anda salah atau betul aduh aduh anda menulis sesuatu tentang saya harus saya periksa tulisan anda betul atau tidak benar gak? itu itu bukan salah atau benar dong masalahnya masalahnya anda menulis tentang saya terus ketika anda menulis tentang saya saya harus cross check mana tau anda salah nulis misalnya anda salah nulis Bang Suma itu orangnya jelek 5 berikutnya кнопas 0